Kalau di ombrenya kayak gini, nyambung kan warnanya, cakep Lihat nih, ya jebret-jebret, warnanya cakep semua Dia anti geser Kalau kalian lihat, seperti ini Bersih sama sekali, tidak ada transfer Dan di bibirnya masih cantik seperti ini Dan aku tuh punya juga banyak lipstick yang shadenya kayak gini Pokoknya ini warna aku banget Hai semuanya, welcome all, welcome back to my channel Aku Ratu Dalia, denger kamu baru disini Welcome Di video kali ini, aku bakal review at swatches Hanasui Matte Durable Lipstick Perikasan kalian semua Dan aku udah punya 10 shades lengkap Dan aku bakal swatch satu-satu untuk kalian Lihat nih, ya jebret-jebret, warnanya cakep semua Jadi udah, tonton sampai habis Mulutku warna di packagingnya tuh sedikit kurang sesuai Jadi tonton aja review aku, oke? Karena di setiap video aku selalu ada timestamp Jadi kalau misalnya kamu skip, gak apa-apa Skip aja Nanti shades yang wajib beli Yang menurut aku sama sekali kalian gak bakal nyesel Bakal aku tandain love Aku taruh di description box Jadi kalian buka aja description boxnya ya Terus link produknya juga bakal aku taruh di bawah Jadi kalau mau beli, silahkan langsung beli Menurut aku wajib langsung beli 3 minimal ya 2 deh, 2 minimal Karena Hanasui tuh sering banget viral Terus sold out Kayak apakah kalian ingin warna ini sold out? Saya sih tidak ingin ya Jadi namanya itu Hanasui Matte Durable Lipstick Ini packagingnya Dan isinya itu 2 gram Untuk claimnya sendiri dia bilang tahan 16 jam Tapi jujur aku gak pernah pakai lipstick sampai 16 jam gitu Jadi aku gak tau Tapi claim lain tuh bilangnya dia anti geser Kalau kalian lihat Seperti ini Bersih sama sekali Tidak ada transfer Dan di bibirnya masih cantik seperti ini Harganya tuh segini Tapi ada bundle isi 3 sama isi 2 Jadi mulutku sekalian aja Mengapa tidak? Tapi disclaimer karena dia lipstick Aku tuh dari 10 yang aku beli Satu ada yang patah di perjalanan Jadi kalian jangan kaget Kalau misalkan pas nyampe patah Aku sih tipe yang Yaudahlah lipstick namanya juga mau gimana lagi Ya walaupun patah masih bisa dipakai Terus gak apa-apa karena warnanya lucu Jadi kayak Sekarang kita langsung masuk ke swatchesnya Ini dia warna asli bibir aku Jadi bibir aku tuh pucet dan pinggirannya gelap ya Shade 101 Superstar Oke udah aku rapihin Ini dia shade 101 Superstar Ini merahnya cantik banget Dan ngingetin aku sama Taylor Swift Waduh aku baru banget dari The Eras Tour Aku happy banget nonton Taylor Swift Kayak Aku happy banget Terus ini kan beronton Terus ngeliat ini kayak Kayak punya dia Kayak lucu banget Menurut aku setiap cewek tuh harus punya Red lipstick dalam collectionnya mereka Dan ini tuh lucu banget sih guys Ini ngingetin aku banget sama Taylor Aku masih Masih post-construct depression Tapi ini shade-nya merahnya cantik banget Pas pertama kali apply kalian jangan kaget Kayak Oh kok merah banget Ya karena memang ini red lipstick gitu Kayak gini dia Shade 101 Superstar Kita mau shade berikutnya Shade 103 Sway Pakai dulu Oke ini dia Shade 03 Sway Kalau misalnya pake full lips Jadi satu kata Merah marun Sebenernya di packagingnya dia tuh agak Kayak ungu gitu Tapi di bibir aku tuh Pokoknya merah ungu Marun gitu Semoga keliatan ya Kayak gini guys Nanti kalian capture aja Yang 101 Superstar Dan kalian bandingin sama 103 Sway ini Keliatan kok bedanya Kalau misalnya 101 Menurutku vibesnya tuh lebih kayak Ke playful Tapi kalau yang Sway ini tuh Ke bold Yang bold gitu Kayak gini Jadi keinget Lisa Blackpink tau gak sih Lisa Swy Kita mau shade berikutnya Shade 105 Nuna Ini adalah shade yang sering muncul di FVIP-nya aku Aku belum pernah nyobain Walah Ini kayaknya pink-pink Ini ya My lips but better gitu Gitu Ih bagus Gis 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 Oke ini dia shade 105 Nuna Kalau dipake full lips Jujur guys bagus banget Aku sekarang ngerti Kenapa dia muncul di FVIP aku mulu Aku kira tuh pas liat packagingnya Bakal pucat gitu kan Tapi karena tidak Warnanya secantik itu Dan walaupun dia pink Mulu aku masih masuk ke kita yang warm undertone Kau yang super cantik saya Bagus tuh Yang koleksi lipstick orangnya udah kebanyakan Saatnya beralih ya ke pink Eh pinknya lucu banget Oke udah guys Udah udah Satu warna aku wajib beli Nuna Warna lucu eh Warna Namanya lucu lagi Nuna Lucu banget Sekali lagi ini dia Sheet 105 Nuna Yang wajib beli Kita mau shade berikutnya Shade 107 Pop Aku pake dulu Oke Oke ini dia shade 107 Pop Kalau misalnya pake full lips Jujur agak susah untuk ngedescribe warnanya Tapi aku akan mencoba Sebisa aku Jadi warnanya tuh kayak warna pink Merah Kayak campurannya tuh perfect gitu Tapi yang tonenya itu warm Pink merah Tonenya warm Kurang lebih itu yang bisa aku jelaskan Kayak gini Kalau kalian mau kayak Nuna Tapi yang lebih seger Lebih fresh lagi Lebih Ada vibrance nya Kalian bisa pilih yang 107 Pop ini ya Karena dia tuh seger gitu loh vibesnya Bukan yang nude Muted gitu Enggak Tapi yang seger Sekali lagi ini dia shade 107 Pop Kita mau shade berikutnya Shade 110 Cinnamon Ini aku cinta lipstick coklat ya Ada dua buat kalian Oke nah ini dia Shade 110 Cinnamon Kalau misalnya kayak full lips Kalian bisa liat Pokoknya warna tuh coklat banget ya guys Kayak gini Aku tau kalian banyak yang suka Warna coklat kayak gini Dia tuh coklatnya yang lumayan deep gitu Tapi ada hint merah sedikit Tapi sedikit banget Warna tetep coklat ya Ini keliatan nih Ini coklat banget gitu Kayak gini dia Shade 110 Cinnamon Kita mau Shade 111 Peony Nah Peony ini nih yang punya ku yang patah Tapi satu doang sih Dan masih bisa dipake Kalau shade sebelumnya Itu kan coklat yang deep Kalau ini coklat yang terang Jadi ada dua opsi kalian Dan jangan kaget Kalau misalkan kalian baru aja beli Setelah kalian apply tuh agak keset Atau susah di swipe gitu Apa sih diginiin Tapi setelah lapisan paling luarnya udah ke Ini ke swipe Itu bateri banget kok teksturnya Nah ini dia Shade 111 Peony Dia tuh warnanya udah coklat muda aja Kayak gini Cocok buat everyday Pecinta coklat Tapi gak mau yang deep-deep banget Pengen yang tetep light Bisa pilih shade ini Sekali lagi ini dia Shade 111 Peony Kita mau shade deketnya Shade 113 Tropical Pake dulu Salah satu shade yang cakep banget juga Dia tuh warnanya lebih ke pink yang orang gitu ya Pink yang warm Oke ini dia shade 113 Tropical Kamu bisa pake full lips Dia warnanya pink basically Kayak gini Menurut aku ini cocok buat kalian yang ngerasa Nuna tuh terlalu light Atau terlalu pink Dan pengen ada pigment lainnya Dia tuh ada campuran sedikit Pink yang lebih deep gitu ya pokoknya Tapi masih eh Netral deh kayaknya Gak terlalu warm Gak terlalu cool Tapi lebih ke netral gitu Sekali lagi ini dia Shade 113 Tropical Kita mau fissure berikutnya Shade 115 Sandstone Ini dia nih Warna yang biasanya aku pake Oke ini dia Shade 115 Sandstone Kalo misalkan dipake full lips Jadi dia tuh warnanya super Orange yang terang gitu Kayak gini Ini adalah warnanya yang biasanya aku pake Aku suka warna orange-orange gitu Dan aku tuh punya juga banyak lipstick yang shadenya kayak gini Pokoknya ini warna aku banget Dan cukup light Jadi mari kita ombre Kayaknya bisa di ombre deh Ini aku bakal coba ombre sama Seto No Viga Karena kayaknya masuk Ntar ya Aku agak Oh males ya Jadi aku katup-katupin bibir aja Karena buru-buru aku tuh agak bleber Jadi aku taro lagi yang Base-nya di luar Sumpah aku tuh Berharap banget aku tidak ngeageran ya orangnya Aku ngeageran Kales tangannya Ada lipstick gitu loh Kalo di ombre kayak gini Nyambung kan warna Cakep Nanti kalo kalian ngeombre Kalian lebih rapih lagi ya Ini aku Alakadarnya Alak cantik Kita move ke shade berikutnya Shade 117 Jay-Z Ini kita pake Aku pake dulu Kayak kumis Oke ini dia Shade 117 Kalo misalnya punya full lips Guys jujur Ini tuh di Ini ya Di cermin Dia tuh kayak warna merah marun Mentok Paling gelap Segelap itu Apakah dia udah vampire-vampire gitu Tenang Ada 118 Nanti kita swatch ya Cuman warna dia tuh kayak merah marun Mentok gelap Kurang lebih itu deskripsi dari Shade 117 Jay-Z ini Sekali lagi ini dia Shade 117 Jay-Z Kita move shade berikutnya Shade 118 retro Kayak dulu Nih Ngerti kan Ini Ungu Deep Mentok Vampire Ini dia Shade 118 retro Kalo misalnya pake full lips Aku kan udah swatch lipstick banyak banget Shade ya guys Selama di Youtube aku ini Ini kayaknya Lipstick paling gelap Paling deep Yang pernah aku cobain Warna dia Itu adalah Ungu Ungu merah Mentok Gelap Paling gelap Gitu Ya gini Ini keliatan banget ada ungu-ungunya gitu Jadi kayak warna wine-wine gitu ya Sekali lagi ini dia shade 118 retro Oke That's all for this video Sebelum ditanya Ini shade 105 Nuna Wajib beli Thank you so much for watching Semoga video bermanfaat And as always comment and subscribe videonya Jangan to like Subscribe Dan next video Apalagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching Until next video Byeee Byeee H hai hai Terima kasih.